tapi kalau ada yang berani nawar ikhlas? 135 juta mikir ini karena berinvestasi juga karena gua udah ngeliat pasaran, wah E3 nya 323 naik nih gua dari E30 sampe F30 pun sama overit penyakitnya 1 sampe 10 lo kasih berapa? 9 lah kurangnya tadi ya karena mesin karena kesempurnaan itu hanya milik Allah jadi tidak diperbolehkan untuk nilai semua no comment wah anjing, serem wek jok 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 mengenai menjau menjau selamat menikmati 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 gua selamat menikmati ini mirip siapa ya? semua temen gua juga bilang kita semuanya bilang, nah lu mirip Gua Far mirip Gua Far cuma versi gembelnya mirip buat temen gua apa bedanya cuma bedanya gua sama Gua Far cara ngomong beda dikit ya? oh cara ngomong ada dikit sama beda nasib lah halo temen-temen berarti lagi di How To Treat Your Car hari ini kita sama Gua Far iya gak pernah mencapai super ya bukan ya kita sama Rian dan kita baru kenal banget hari ini on the spot ya? iya kenapa nih? sport moto masukin ekonomi yang biasa aja ya sayang bensin sayang bensin bensin banyak Rian bawa mobil apa hari ini? kali ini lagi bawa BMW e36 323i Matic ya? idaman semua anak-anak muda iya betul dan bapak-bapak juga e36 e30 e46 e46 sama F30 sekarang ah iya F30 harganya juga lagi asik tuh lagi kegoreng gini juga harganya oh iya ini lagi juga ya? lagi naik hmm lagi naik udah ada niat buat jual lagi apa enggak? kalau harganya cocok boleh boleh banget boleh banget boleh saya nilai mobilnya? boleh silahkan uang gua oke interior asli ya? interior ini retrim bikinannya mas madi mas madi interior anak bintaro pasti tau anak bintaro cak halus-halus dalemnya halus ini pakai suede ini udah dilapis lagi kan? iya diramain perdam juga iya nih suede itu kan kalau dipegang yang berubah warna gitu kan dikit nanti balik lagi gitu kan oh suede kursinya juga ya? kursinya juga ini pakai motifnya E21 atau E28 mendingan di retrim daripada lo yang retrim yang beli iya kan lu udah keluar jadi makinnya udah enak ya? udah enak dan ini juga motifnya agak jarang nih kalau di dalam sih 9 per 10 lah Alhamdulillah terima kasih kalau dari luar oke lah luar-luar itu selera 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 pertama itu gua pakai body kit M-Airo M-Airo itu OM-nya 320i LE beda nih kan orang pada pakai M-TEC yang M3 kan? nah gua pakai M-Airo ini part number nih original body kitnya malah nggak ngikutin M-TRIM nya ya? justru jarang body kit yang ini yang pakai jarang jarang banget nah itu dia kalau misalnya ngomongin soal body kit itu kayak kita beli baju iya betul iya kan? mungkin ada orang suka ada orang nggak suka gitu ya? ada selera semuanya bener soal body kit selera lah selera itu berarti pertama yang dari luar itu body kit ya? body kit yang ketaka itu body kit body kit terus abis itu apa lagi nih? abis itu velok misalnya gua pakai BBS CHR ya CHR, ring 18 lebar 8 depan belakangnya 9 upsetnya 38 nah ini spek langka nih speknya 36 DM46 itu bakal kurang kurang lebar DM46 bannya pakai 225 per 40 oke nggak sakit ya? maker lu padahal ya? nggak sakit seru 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 ada mobil buat harian kok bener ya? buat harian banget ya? paling jauh ke mana? nah gua tante loik nih paling jauh waktu itu pas terus diket acara grup otakotif 90s di Bandung sih Bandung ya? paling jauh dengan setelang kayak gini? dengan setelang kayak gini malah dulu pas sebelum pakai velok ini pakai Alpacumi original itu made in Japan itu lebih ceper lagi mobilnya daripada ini oh iya? yang 17 kan? bannya perempat lima itu lebih ceper seru ya? di tall MBZ montok 70 di atas 70 udah skat-skat abis tuh mobilnya yang ri sebenarnya bukan body kitnya lebih ke carter ollie bro lebih ke ban pecah sih sebenarnya ban pecah ya? oh iya karena ban lu tipis juga iya karena ban tipis kalau velok kayaknya pasti aman lah ya aman velok repes ripen aja coba ya iya boleh 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 kalau punya mobil ini PR-nya apa nih? PR-nya selama kalau misalkan lo mau beli mobil ini PR-nya itu pertama lo perhatiin dulu nih jalur-jalur radiator oke jalur coolant tuh perhatiin tuh gampang overheat? apa tuh? suka error suka rusak ada aja radiator mampet bukan bagian coolantnya tuh radiator bisa mampet terus selang pada pecah getas gue waktu itu selang heater gue kena tuh sobek kira overheat padahal mobil gak napa-napa radiator baru tabung radiator baru selang baru viscovan baru tiba dibawa overheat kenapa? selang heater gue rusak sobek kan tuh gue lepas aja gue bypass jadi heater udah gak ada di mobil tapi bisa dipasang lagi tinggal ganti selang doang itu yang penyakit paling parah tuh ini mobil dan biayanya gini gini itu kan masalah yang gak semua orang tau iya gak semua orang tau sebenernya BMW dateng mentah lo harus punya dana berapa buat ngerapihin menurut lo yang lo udah hadepin deh tergantung tipe kalau lo mau ngambut 318i gue sarankan lo beli jadi aja deh gak usah lo ngebangun-bangun puyeng lo setengah mampus gue jamin lo kalau mau 318i siapin budget sekitar 50 lah ambil yang mesin M43 atau 97 nah kalau ngambut 320 siapin 65 65 tuh udah oke banget loh udah siap mejeng lah udah ganteng banget udah bagus banget udah bagus banget interior rapi segala macam lo mau ikat cewe manapun bisa itu pasti kalau lo ngambut 323 nah 323 ini harganya ke goreng nih ini kan 323 nih ini agak ke goreng harganya kalau mau yang minimal bisa dipakai bisa dipakai dan minim ke bengkel ya siapin belajar 75 lah kalau yang kayak gue mungkin udah 100 10 lebih ya beri 10 juta-10 juta aja wuhh tapi nafas bro padahal sebelum ke goreng itu harganya masih oke ya masih oke buat anak-anak muda gitu ya dulu tuh 2012 pas gue masih main rush rush di ceperin itu 65 udah dapet 323 yang limited edition kalau nggak salah dulu dapet sekarang limited edition udah 100-150 pas beliin ini dapet harga berapa? kasih tangan nih di bawah pasaran lah di bawah pasaran ya jauh di bawah pasaran jauh banget di bawah pasaran dengan makna mau retius jauh banget tapi kalau ada yang berani nawar ikhlas? 135 juta lepas wawww nah itu baharnya ya untuk meminum mobil ini untuk minum gue bonusin mau modif apa aja gue kasih untuk mau ikhlas modif gue kasih mau ganti bodykit boleh gue kasih ganti velg boleh interior di retim lagi boleh nggak masalah itu sekalian jualan ya? sekalian ini sih mobil kalian jualan ya? sekalian merekomendasikan tempat yang gue udah modif gitu kan dari cara lu ngomong kayaknya udah biasa jualan ya seperti itulah iya hanya membantu teman berapa lama ini mobil sama lu? udah setahun sebenernya sih setahun ya? itu kan? nggak mungkin masih sambil jualan nih sejarah mobil lu dulu aja pendek-pendek aja dari awal tadi ada oke yang menarik aja twin cam oke rush oke rush yang mana nih? rush S yang awal-awal yang konde? iya yang konde yang tahun 2009 dah terus Freed GS G8 RS terus latihan hatchback tau kan latihan hatchback latihan buntung tau 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 yang CBU tadi lah kan barangnya susah bro? susah banget nggak nyari 1000 unit masuk sini oke dari pilihan mobil sih gue tau ini orang sih pilihan maker lu mobil unik pasti lu beli itu untuk gue pikirin nanti pas jualnya oke banget nih iya gue juga awal mikir ini karena gue investasi juga oh iya? karena gue udah ngeliat pasaran E3 nya 323 naik di tahun 97 lagi naik nih nah gue harus cepet-cepet dapat dan gue nggak mau warna silver gue juga warna-warna unik kenapa sih nggak mau silver? nggak demen warna-warna gitu gue oh alasannya? monotone oh oke 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 gue lebih demen warna-warna kayak biru gini yang lebih nampol yang beda dari yang lainnya jadi kalau di parkiran nyarinya gampang cat-cat ini udah repaint? cat ini masih ori ori ya? masih original oh jadi kalau dari cat-cet dikit iya nggak masalah dia kan udah 27 tahun bener-bener oke cat udah velg udah terus body kit udah ada yang ketinggalan nggak dari gue? ini dari depan nih? dari depan? kayaknya sih nggak ada ya? nggak ada ya? cuma pakai kaca film doang pakai sun protect ini ini sengaja lo bikin terang? sengaja gue bikin terang ini 20% dong kaca filmnya oh so style kan berarti iya so style karena kalau mobil tua kaca gelap tuh nggak enak gitu juga deh kalau kalian bisa lihat nggak tau deh ya di foto thumbnail nggak ini celana pendek harusnya kelihatan sih harusnya masa de-rolling juga kelihatan iya kan? kelihatan ini celana pendek terus rambut kelimis bagi kaus so style udah anak jaksel banget ya iya ada sih paling selatan nggak nongkrong biasa dimana nongkrong? dicubur kayaknya gitu aneh kan? beda jalan nih pak jauh banget udah beda server itu kalau dari dalem? apa dari dalem apa yang udah diubah? atau full standar ini? selain interior ini selain interior yang udah di ini ya dilapin ya gua nggak ubah-ubah banyak sih gua nggak ubah banyak paling ya nitip nih pakai backer Grand Prix umur segini tapi masih seger ya? seger banget alhamdulillah mobil itu pakai hari apa? kilometer baru 98.000 98.000 dikit sih itu? dikit sekali mobil gua nya 107 bro 98.000? tahun 97 makanya tapi berani jamin dong ini bukan dari setan dong? bukan berani ya gua ngertiin mesin udah gua cek berkali-kali siap setiap nah 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 kalau misalnya ditanya lu lihat E36 terus Lumodif lu terinspirasi dari siapa bro? gua kalau gua nih pas malang di mobil gua ngerti katalognya BMW ah oke iya gua pengen MDRL tuh pengen pakai M-Airo nah gua cari tuh buat dikit M-Airo kan emang agak lebih sulit ya daripada M-TEC ya akhirnya nemu nih gua beli langsung langsung gua rapiin pasang oke gua ngerti dari katalog dan OM acuan gua OM sebenernya jadi lu ngerti katalog kok cakep cakep gitu iya iya liat aliran OM tuh enak liat tuh simple gitu iya iya abis itu aduh sumpah gua pengen muji suspensi lu anjing enak banget sih ini enak kan? enak sih enak kan lu? gokil 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 ngak normally 325 secara ada kesempatan upgrade mau ga? ehh gua kalo misalnya ketahuan upgrade gua pengennya sih golf mana golf mana main golf ya iya gti mobil impian lu apa? golf kalau yang bisa dibeli ya golf ngaknya kalau impian yang ultimate porsche 911 g2rs nya waww berat banget socara ya iya iya, berat sekali berat sekali ya Allah berat banget tuh kayak Russ eh golfnya kenapa golf sudah tentera banyaknya mobil kecil, kecil dan kenceng, dia cuman main gitu aja kecil dan kenceng, dan maintenance nya gak ribet ya apalagi yang GTI ya, kata orang gak terlalu ribet bener 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 meskipun rewel kata orang itu mobil kecil, tapi HP nya gak kecil iya, dua kada source power itu yang bikin orang kayaknya kalau ditanya, abis ini mau dihapain lagi nih mobil? gue rencana, paling mau ganti shift knob nih gue mau pake punya M46 yang full wood OBC 18 buttons nih yang ala M3 jadi lebih rame ya sama setirnya E39 yang wood panel nih sama buat eksterior, kalo gak wing dulu list body M-TEC lah samanya banyak ya bos? iya, banyak masih banyak ya? masih ilmayan lah ini project panjang berarti ya? ya gak panjang-panjang banget sebenernya, tergantung ada rejeki kan, ada yang nawar monggo gitu kan, gak nolak gitu kan oke 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 kenapa E36 diantara dengan Teton banyaknya BMW? awalnya mau ngambil E30 oke nah itu kan lebih macho lagi kan? real BMW banget kan? awalnya gue mau ngambil itu itu gue udah liat unitnya ada full restor velg Alpina kalau gak salah itu ya itu head unit pake blokung Cobra yang ada tiangnya tuh waw kok serem? itu pokoknya aliran nantis banget itu mobil pas gue masuk gue nyobain mobilnya terata, tau gak kenapa? gue gak mau masuk ke mobil serius? iya, badan gue gede apalagi gue ya? badan gue gede, gue langsung tuh uh, gue sempit banget nih mobil terus gue liat, nah kan kadang gue juga masih bawa keluarga kan di belakang wah kasian nih, misalnya kakinya kelipet semua ini kalau misalkan gini paling banyak isi berapa ini mobil bro? berlima berlima? iya berenam kayaknya pernah ada waktu itu aman tuh? aman nyeruk? pasti tipis bukan tipis lagi mentok saya mah cuek aja lah biarin aja lah oke cerita paling gak bisa didepain sama mobilnya pas overheat sih hah? what? gue pikir, gue pikir ini mobil nih, gue denger suara mesinnya gue denger pas dia jalan gue pikir ini minim masa ternyata ngalamin juga ya overheat? iya overheat itu itu udah pasti lah BMW itu kata mekanik gue dari F30 sampe F30 pun sama overheat penyakitnya padahal kembali lagi ya masih muda iya sampe F30 kita sama itu karena apa bro? ada yang lebih gampang menguap kah? bahan selangnya jelek bahan selangnya jelek ini gue kasih tau, jadi oh kembali lagi karena tikus? bahan selangnya karena gak cocok sama klim Indonesia panas sama bahan-bahan partnya kurang gue pikir tadi nyambung ke yang tadi bahannya kurang bagus digi tikus bikin overheat kalau itu kabel kalau itu kabel-kabel kelistrikan bahkan buat panas pun kurang ya kurang dia kurang bisa buat iklim Indonesia sebenernya mobil Eropa itu kurang bagus buat iklim Indonesia terlalu panas gitu kan tapi buat gaya sih buat gaya oke banget buat gaya oke banget siapa yang menolak gitu bener-bener bener-bener nah disini dia nyatu dan pakai plastik dan posisinya di dekat eksas gimana gak gampang menguap makanya gue buat panasnya kan lebih lagi kan lebih panas makanya gue buat air kadi atur di bagasi buat cadangan iya 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 ada hitungan jangkanya gak? kayak setiap berapa nih gue harus ngisi radiator gue kena menguap kalau gue sih disini muncul nih kalau misalkan nanti misalkan gue mati ini, terus muncul cek coolant level, berarti coolant gue di bawah batas, dan gue ini ga lisi, disini muncul dia di OBC, jadi ga usah pusing ya, ini kan ga ada masalah nih mobil, cek kontrol oke, iya berarti sama ga ada masalah, tiba-tiba ada cek mesin please, itu yang sering bikin dia, bisa muncul, bisa muncul, itu bikin, wah mobil apa lagi sih, itu langsung bete, tapi itu yang seru ya, ada kenangannya, kenangan nyusahin kan, biasa temen-temennya itu lebih, wah banyak banget sih, kalau misalnya, tanya, nah, kenapa lu mau di mobil, duitnya kan lumayan buat yang lain, ini kan bohong-bohong duit doang, menurut gimana? gimana ya, daripada gue ngabisin di narkoba, di narkoba, atau misalkan trading palsu, wuuhuhuhuhuhu, atau, di narkoba ditambil boleh kali, gue tulis anti trading palsu, iya, keep it halal brother, keep it halal, keep it halal brother, buat mabok gitu kan, atau buat temen-temen, oh itu kan, aduh, tidak berboleh kan, haram, tapi sejauh ini, dilema soal modifikasi kan pasti ada pro dan kontra dari keluarga, kalau keluarga lu gimana? dukung-dukung aja sih, alhamdulillah, cuma dikasih warning, mobil jangan terlalu cepet aja, biar harusnya bisa dipakai ya, iya, kadang mobil di dukut juga kan, gak selamanya gue terusnya pakai, kadang adik gue bawahnya rokes, bawahnya rusuh tuh dia, gak ngereming gitu-gitu ya? ya kayak gini, waktu dulu dibablosin aja udah dia, makanya gue gak boleh terlalu cepet gitu, anjrit, angkanya, udah gitu mobilnya mobil yang ini lagi, kayak mobil lagi naik harganya, terus lancur, sedih banget, sedih itu kan, aduh, lu kasih nilai mobil ini, yang udah lu pakai selama-setahun, 1-10 lu kasih berapa? 9 lah, kurangnya tadi ya, karena nama scene, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, jadi tidak diperburukan untuk menyelesaikan mobilnya, tidak. tidak ada komen, saya tidak berani yang begini, jangan menyenggul-nyenggul itu. oh iya, kenal pot nih, mainin gak sih? ini pakai replika Azenan, itu juga winjem dari teman gue ini, thank you Ki kenal potnya. gimana so far pakai mobil, eh kenal pot ini? naik gak? saat pang liatin, ngampus lu. wah anjing, serem be, 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 serem be. co, 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 ngerim co, ngerim co, ngerim co. enggak lagi deh, udah, terimakasih deh, udah, sekian terimakasih. ada lagi gak yang mau disini ke teman-teman yang pengen punya mobil ini? jangan terbaiknya mikir, langsung beli. jangan terbaiknya mikir. Edgy Gordon lagi naik-naiknya, daripada nyesel ya kan, nyesel gak beli. lebih baik lu nyesel beli dah, berdua lu nyesel gak beli. begitu. itu dia. mending beli dah, membuatnya lagi naik nih. dan gasarnya nanggul di G20. biar ngerasain 6-cylinder nya. oke, siap. respect. mantep kan? mantep. gitu aja kali ya? iya, gitu aja. gitu aja how to treat kali ini. kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. kalau penasaran IG nya dimana, ntar gue tulis di kiri bawah seperti biasa. oke, mantep. atau mau bisa disebutin IG nya dimana nih? gak usah, ada yang tulis aja. soalnya ribet pakai password gitu, ada sandinya di situ. oh, gitu. iya. ada simbol-simbol Rusia di situ. revenue show. bukan, bukan. sika bilet. gitu aja kali how to treat kali ini. dan like, comment, subscribe. kalau kalian suka gak suka, di dislike aja. dan sampai ketemu di how to treat selanjutnya. thank you bro. thank you, sama-sama. bye bye. bye bye. bye bye.